Internet merupakan teknologi yang saat ini sudah kita gunakan sehari-hari. Tapi kebanyakan dari kita mungkin belum mengetahui, sebenarnya internet itu apa sih dan bagaimana cara kerjanya? Apa itu internet? Internet adalah kependekan dari interconnected network, yang artinya adalah jaringan yang saling terhubung. Jadi, internet itu merupakan jaringan komputer global yang saling terkoneksi satu sama lain menggunakan suatu protokol yang dinamakan TCPIP atau Transport Control Protocol slash Internet Protocol sehingga akan dapat mengirimkan informasi antara satu komputer dengan yang lainnya. Informasi-informasi yang bisa dikirimkan itu berjenisnya beragam. Mulai dari dokumen hypertext, aplikasi web, surel alias surat elektronik atau email, suara atau audio, gambar, dan juga video. Jadi, cara kerja internet apabila dicoba jelaskan secara sederhana adalah proses menyalurkan informasi-informasi tersebut melalui router dengan menggunakan protokol TCPIP antara komputer yang terhubung di dalam jaringan global. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai cara kerjanya, berikut ini sedikit sejarah mengenai internet. Sejarah internet sendiri berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1960-an di mana pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika mengembangkan apa yang disebut dengan ARPANET alias Advanced Research Project Agency Network yang ditujukan untuk memudahkan penyaluran informasi jarak jauh. Seiring berjalannya waktu, pihak-pihak yang dapat mengakses jaringan ARPANET ini semakin bertambah dan pada tahun 1990, proyek ARPANET akhirnya resmi ditutup dikarenakan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan dibilang telekomunikasi dan komputer untuk menyediakan akses ke masyarakat luas secara komersil. Sejarah lebih lengkapnya mungkin akan saya jeplak jelaskan di video lainnya ya. Lalu, apa saja sih komponen dari internet? Meskipun jarak kerja internet terlihat sangat sederhana, semuanya itu sebenarnya bisa berjalan dikarenakan berbagai komponen yang ada di dalamnya yang saling mempengaruhi dan sangat menentukan kelancaran arus informasi antar komputer. Beberapa komponen tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentunya penyedia jaringan internet. Akses internet yang kita nikmati saat ini disediakan oleh para perusahaan penyedia jaringan internet alias Internet Service Provider atau ESP yang terbagi menjadi tiga kelas atau tier yang mana kelas paling atas atau tier 1 merupakan pemilik jaringan global yang kemudian menjual atau menyewakan jaringan mereka ke penyedia jaringan kelas 2 atau tier 2 yang kemudian menyalurkannya ke rumah-rumah atau menyewakan lagi sebagian bandwidth mereka ke penyedia jaringan kelas 3 atau tier 3. Menurut Wikipedia, saat ini hanya ada sekitar 16 ESP yang tergolong ke dalam penyedia jaringan internet tier 1 dan 22 ESP penyedia jaringan internet tier 2 termasuk ke dalam tier 2 adalah PT Telekomunikasi Indonesia alias Telkom dan PT Mora Telematika Indonesia atau Mora Telindo. Untuk penyedia jaringan internet tier 3 jumlahnya ini lebih banyak lagi di masing-masing negara yang ada di dunia sehingga agak sulit juga menentukan jumlah pastinya berapa. Para penyedia jaringan tier 1 umumnya memiliki kabel-kabel yang terhubung antar negara baik yang berada dalam satu benua ataupun lintas benua namun biasanya hanya pada titik-titik utama saja umumnya ibu kota atau kota-kota besar yang kemudian barulah dari titik tersebut dikembangkan lagi oleh penyedia jaringan tier 2 untuk dapat mencakup skala nasional di masing-masing negara. Titik utama di Indonesia tentunya terletak di ibu kota kita saat ini yaitu Jakarta. Nah, setelah mengetahui hal ini tentunya kita akan sedikit lebih paham kenapa jaringan internet bisa down secara global yang umumnya berarti ada kendala pada penyedia jaringan tier 1 dan biasanya akan mempengaruhi para penyedia jaringan yang ada pada kelas di bawahnya dan juga mempengaruhi kinerja internet secara keseluruhan. Lalu, bagaimana cara dari para penyedia jaringan internet tersebut memberikan akses internet ke rumah-rumah? Ada 4 tipe atau jenis koneksi internet yang ada saat ini yaitu yang pertama adalah DSL atau Digital Subscriber Line yang merupakan tipe koneksi internet paling awal yang digunakan yang menggunakan kabel telepon dan modem DSL sebagai penghubung dengan jaringan baik itu menggunakan LAN ataupun wireless Kemudian yang kedua adalah kabel internet yang menggunakan kabel koaksial ataupun hybrid fiber koaksial alias HFC dan modem yang kemudian dihubungkan dengan jaringan LAN atau wireless Yang ketiga adalah fiber optic yang menggunakan kabel fiber optic dan dianggap memiliki kemampuan transfer data tercepat di antara yang lainnya berhubung ke modem untuk kemudian disambungkan lagi ke jaringan LAN atau wireless Kemudian yang keempat adalah satelit yang menggunakan satelit dan antena semacam parabola Umumnya digunakan untuk menjangkau area yang sulit dicapai dengan kabel namun sayangnya kecepatannya tidak sebaik kabel Masing-masing jenis koneksi internet ini tentunya akan memiliki kelebihan dan kurangannya tersendiri terutama apabila dilihat dari kebutuhan penggunanya Ini akan saya jelek jelaskan pada video mendatang ya Komponen selanjutnya adalah Transport Control Protocol atau Internet Protocol alias TCP IP Protokol itu sendiri merupakan sekelompok aturan jaringan yang sudah ditetapkan yang mengatur bagaimana suatu komputer dapat saling berkomunikasi melalui jaringan internet Aturan di sini bukanlah aturan yang berbentuk lisan atau regulasi ya tapi lebih ke aturan pemograman yang ditanamkan pada perangkat router yang akan memfilter arus komunikasi melaluinya dan memastikan apakah arus informasi tersebut sudah memenuhi aturan-aturan yang mereka berlakukan atau belum Transport Control Protocol atau TCP memiliki beberapa aturan pemograman Salah satunya adalah apabila suatu komputer mengirimkan informasi kepada komputer lain maka komputer penerima akan menginformasikan kepada komputer pengirim bahwa apabila ada informasi yang kurang atau hilang si komputer pengirim diharapkan mengirimkan kembali Sementara Internet Protocol atau IP memiliki aturan untuk setiap komputer yang saling bertukar informasi harus menyematkan atau mencantumkan alamat IP alias IP address di setiap data yang dikirimkan Nah, IP address ini sendiri apa? Alamat IP atau IP address sendiri merupakan sekumpulan set angka dan huruf yang dimiliki oleh suatu jaringan tertentu dan terbagi ke dalam dua macam yaitu IP private dan IP public Untuk mudahnya begini IP private biasanya dimiliki oleh perangkat-perangkat yang ada pada jaringan lokal misalnya router wireless yang ada di rumah kita komputer server dan lain sebagainya Sementara IP public merupakan IP yang diberikan khusus untuk suatu jaringan supaya dapat mengakses internet dan biasanya bersifat unik sehingga tidak akan sama antara satu sama lain Agar memudahkan mengakses suatu jaringan melalui internet biasanya bisa dengan menggunakan apa yang disebut sebagai nama domain Garis besarnya, nama domain adalah nama unik yang lebih mudah diingat misalnya asajeplak.com yang pada masing-masing nama sudah terasosiasi dengan suatu alamat IP public tertentu Nama domain itu harus unik dan berbeda satu sama lain minimal berbeda di ekstensinya misalnya asajeplak.com dan asajeplak.net kalau seperti itu boleh tapi kalau asajeplak.com hanya bisa digunakan oleh satu pihak saja Nah, tetapi beberapa nama domain bisa terasosiasi dengan satu alamat IP public jadi tidak harus satu IP public untuk satu nama domain ya Kemudian untuk penamaan alamat IP sendiri itu ada dua jenis yaitu IP versi 4 dan IP versi 6 IP versi 4 mendukung hingga 4 miliar penamaan alamat IP dan yang paling umum digunakan saat ini Sementara IP versi 6 dapat mendukung penamaan hingga lebih dari 8 miliar namun hingga saat ini masih belum banyak digunakan dan belum didukung oleh banyak penyedia jaringan internet Selanjutnya ada yang disebut dengan package atau paket Istilah package atau paket ini mengacu kepada potongan informasi-informasi yang dikirimkan melalui jaringan internet yang biasanya satu paket akan terdiri dari 1000 sampai 3000 karakter dan prosedur pemaketannya akan ditentukan oleh internet protokol Jadi saat kita mengirimkan suatu informasi atau data melalui internet maka internet protokol akan memastikan informasi atau data tersebut dibagi-bagi ke dalam paket-paket kecil Nah, berikutnya adalah salah satu komponen terpenting dalam jaringan internet yaitu router Router ini fungsinya untuk mengantarkan paket-paket informasi ke alamat tujuan Tanpa adanya router, maka informasi tersebut tidak akan bisa terkirim atau tersalurkan Jadi, bagaimana sih cara kerja internet? Asa Jeplak coba jelaskan ya Jadi begini, internet merupakan jaringan global yang aksesnya dimiliki oleh para penyedia jaringan atau ISP yang mana kita harus belangganan kepada salah satunya untuk dapat mengakses internet entah itu belangganan internet DSL, kabel, fiberoptik, ataupun satelit Penyedia jaringan internet tier 3 akan menyewa bandwidth internet dari penyedia jaringan internet tier 2 yang sudah memiliki akses ke jaringan internet global dengan cara membeli atau menyewa dari penyedia jaringan tier 1 Kita sebagai pengguna bisa berlangganan akses internet melalui penyedia jaringan tier 2 ataupun tier 3 yang kurang lebih biayanya masih bisa dibilang terjangkau Sementara untuk bisa memiliki akses dari penyedia jaringan tier 1 tentunya biayanya akan sangat besar dan juga wajib memenuhi perizinan serta regulasi yang ada di negara masing-masing Nah, agar masing-masing perangkat dapat saling berkomunikasi melalui internet setiap pihak harus memiliki router yang sudah ditanamkan protokol TCP IP baik dari pihak pengguna akhir, yaitu kita, maupun penyedia jaringan dan kemudian informasi-informasi yang saling dikirimkan tersebut dibagi-bagi menjadi bentuk kecil yang dinamakan packets Untuk terhindar dari hilang atau kurangnya informasi yang dikirimkan melalui internet maka protokol TCP akan memastikan komputer pengirim untuk mengirimkan kembali informasi yang belum lengkap apabila menurut komputer penerima masih ada informasi yang kurang Setiap jaringan yang terhubung internet akan memiliki suatu alamat IP-nya masing-masing yang harus kita ketahui supaya kita bisa menghubungi atau mengirimkan informasi kepada alamat tersebut Untuk memudahkan dalam mengingat alamat IP, biasanya digunakan nama domain yang umumnya lebih mudah diingat Lalu, untuk operator seluler bagaimana? Konsep cara kerja internet ini sama saja untuk operator seluler Tapi biasanya mereka terkoneksi dengan internet secara wireless melalui pemancar-pemancar BTS yang mereka pasang di berbagai lokasi Nah, kurang lebih kinerja internet seperti itu Lalu, kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi kinerja internet? Jadi pada dasarnya, kinerja internet akan dipengaruhi oleh berbagai faktor Mulai dari perangkat router dan modem yang kita miliki di rumah kondisi jaringan dari ISP ke rumah kita hingga kepada kondisi dari jaringan global yang saling terhubung tersebut Tapi umumnya sih, apabila koneksi internet terganggu maka yang bermasalah adalah pada perangkat router dan modem kita atau kondisi jaringan dari ISP tempat kita berlangganan atau pada router milik ISP tersebut Sementara untuk gangguan pada tingkat tier 1 ke tier 2 itu sangat jarang terjadi Nah, semoga penjelasan mengenai cara kerja internet ini bisa dapat membantu kamu lebih memahami mengenai bagaimana teknologi yang kita gunakan sehari-hari ini bekerja ya Apabila kamu memiliki kritik ataupun saran, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah Dan, kalau kamu menyukai video ini ataupun video-video lainnya yang ada di channel Asa Jeplak Jangan lupa berikan like, share, subscribe dan klik pada tombol bell notifikasi supaya kamu selalu update dengan video-video terbaru yang ada di channel Asa Jeplak Thank you for watching this video and I'll see you next time Asa Jeplak Asa Jeplak